Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afus Channel Dan semoga kita pada hari ini Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi Pada kesempatan ini Saya membagikan tentang contoh soal Dan kunci jawaban BDR kelas 4 SD Tapi sebelumnya mungkin bisa kita renungkan Kata motif Fiasi berikut ini Manusia selalu memiliki kelebihan dan kekurangan Jangan kita hanya fokus melihat Dan membuka kekurangan seseorang Jangan jadikan kekurangan sebagai Bahan diskusi Lihat kelebihannya, itu yang lebih baik Itu salah satu motivasinya Dan untuk kelas 3 pada Hari Rabu 20 Januari 2021 Ada soal literasi dan soal Nomerasi Kita mulai dari soal literasi yang pertama Ayo membaca Soal nomor 1 Apakah yang dikerjakan ODI sehari-hari Nomor 2 Masalah apa yang dihadapi ODI dalam pekerjaannya Nomor 3 Bagaimana cara ODI mengatasi masalah tersebut 4 Apa yang diinginkan ODI saat menentukan pilihan untuk mengatasi masalahnya itu 5 Apakah ODI akhirnya berhasil menemukan pilihan yang diinginkannya Itu soal Untuk 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 jawabannya Nomor 1 ODI menjual jus wortel segar yang dicampur air perasan jeruk dan madu Jus itu dikemas dalam botol Kadang ODI mengantarkan sendiri ke pemesan di kota besar Nomor 2 ODI tidak bisa mengantar jus wortel pesanan ke kota besar Karena jaraknya terlalu jauh untuk ditempu dengan sepeda Selain itu pesanan yang dipesan itu sangat banyak Lebih dari biasanya Sehingga sempat ada kemasan yang pecah di jalan Nomor 3 ODI berjalan-jalan ke kota besar Untuk mencari kendaraan bermotor Yang dirasa cocok untuknya dan ia berniat membelinya Nomor 4 ODI menginginkan kendaraan bermotor Yang berbahan bakar ramah lingkungan 5 ODI berhasil menemukan kendaraan berbahan bakar solar Seperti yang diinginkannya Literasi yang kedua Soalnya kamu telah membaca bacaan mobil untuk ODI dalam kegiatan 1 Dalam bacaan tersebut Diceritakan tentang jenis-jenis bahan bakar tersebut Perbedaan tersebut bisa kamu sampaikan berdasarkan sifatnya Ramah lingkungan atau tidak Harga pemakaian jenis dan efisiensinya Jawaban Jawaban berupa tulisan tentang pendapat siswa Mengenai perbedaan bahan bakar yang ada dalam bacaan kegiatan 1 Tulisan tergantung pada tingkat pemahaman dan kreativitas siswa Jawaban memenuhi pemahaman siswa tentang perbedaan bahan bakar Berdasarkan kriteria ramah lingkungan atau tidak Harga pemakaian jenis dan efisiensi Untuk memotivasi berikutnya Tak ada seorang pun yang mencapai kesuksesannya tanpa melalui kerja keras Soal literasi yang ketiga Langkapi kalimat perbandingan dalam soal-soal berikut dengan kata sambung yang tepat Tuliskan jawabamu dalam buku kerjamu Waktunya hanya 60 menit Sebagaimana peraturan lomba itu Nomor 2 Gambarmu sangat berwarna-warni Bagaikan pelangi Nomor 3 Olin tidak menghiraukan ucapanku Seolah tidak memahami semua yang kukatakan Nomor 4 Dua orang temanku sangat mirip Bagaikan bersaudara kembara 5 Temanku menghadiahi buku cerita ini Seolah mengetahui keinginanku 6 Ken kembali berhasil menjadi juara lomba puisi Sebagaimana biasanya setiap lomba underclass Kesabaran adalah obat terbaik dari segala kesulitan Nomor 4 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Silahkan dibuka buku modulnya Untuk jawaban numerasi yang pertama Jawaban A sama dengan 1 B lebih kecil 2 C lebih kecil C lebih kecil 3 D lebih kecil 4 E sama dengan 5 Tabel gambar dan banyaknya roda A sama dengan 2 E sama dengan 4 C sama dengan 2 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 7 Nomor 7 Disesuaikan dengan data siswa yang diberikan Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu Yang bisa adalah mengubah masa depan Dengan melihat masa lalu Belajarlah dari pengalaman Nomor 6 Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Nomor 8 Nomor 8 Semua alat transportasi pasti menggunakan tenaga penggerak untuk bisa berjalan Ada yang menggunakan tenaga manusia, ada yang menggunakan tenaga mesin Kereta api Kereta api memiliki kecepatan rata-rata 55,5 km per jam Artinya dalam 1 jam kereta api mampu menempuh jarak 55,5 Berapakah Berapakah Berapa km kajara yang ditempuh kereta api dalam waktu 3 jam Selanjutnya Lakukanlah pembulatan ke bawah Atas atau terbaik kesatuan terdekat Untuk jawabannya Nomor 3 Nomerasi yang ketiga Oleh karena jarak yang ditempuh dalam 1 jam adalah 55,3 km Maka jarak yang ditempuh kereta api dalam 3 jam berarti km kali 3 165,9 Pembulatan ke bawah 165 Pembulatan ke atas 166 Pembulatan terbaik ke atas Karena 9 di atas 5 Jadi 166 Itulah informasi tentang Tentu soal dan kunci jawaban soal kelas 4 SD Mudah-mudahan bermanfaat Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Dan selamat belajar Semudah-mudahan bermanfaat Dan paling utama mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan di masa depan kelak Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh